Halo teman-teman semua, balik lagi di S2Motor Channel dan di belakang saya ini udah ada suatu Toyota yang ini dia nih suatu Toyota yang mewah tapi harganya merakyat teman-teman ini adalah Toyota Foxy ini adiknya Alphard atau Velfire teman-teman jadi harganya ini dia mirip banget sama harga Toyota Innova Zenix teman-teman jadi ketimbang Innova Zenix atau si Foxy kira-kira teman-teman pilih yang mana atau mendingan mana ya untuk menjawab semua itu kita buat videonya jadi teman-teman bagi yang mau tau jangan lupa ya ditonton sampai habis dan jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe teman-teman oke kita langsung review mobilnya nah teman-teman ini dia nih Toyota Foxy ini merupakan generasi kedua ya dari Foxy dan sebelumnya jadi Foxy dia kalau disini namanya Toyota Nav 1 yang kotak-kotak itu ya mirip kayak gini juga cuma bentuknya udah jauh berbeda nah ini bentuknya sekarang makin keren dan untuk modelnya nih mirip dengan Velfire karena lampu depannya itu dia terpisah teman-teman oke kita bahas dari depannya ini dari depan bisa kita lihat ini lampunya sudah full LED ya yang atas ini untuk DRL nya dan di bawah ini untuk lampu utamanya dan kalau kita unlock ya itu lampu seinnya berkedip jadi ini bukan running ya tapi kedipnya tuh keren banget nah ini jadi sekarang ini makin gede grill bawahnya nih dia disini ada 4 titik sensor dan ada kamera teman-teman kameranya juga sudah 360 derajat dan untuk kap mesinnya ya dia menjenong begini nih cuma saya suka ini modelnya JDM banget kayak Jepang gitu dan untuk grillnya semuanya dilapisi atau dikelilingi dengan aksen krum tapi memang mobil ini jadi gak kesannya tuh ya walaupun banyak krum kesannya gak over krum jadi keren lah nah untuk mesinnya kita buka ini kap mesinnya kecil jadi enteng walaupun dia belum ada pegasnya dia mesinnya pake sama kayak Innova Zenix dia 2000 cc MSF20 ya kalau gak salah kodenya dia 2000 cc tadinya tenaga itu 152 hp jadi sekarang di 170 hp jadi meningkat sekitar 20 hp walaupun dia gak ada yang tipe hybridnya ya dia gak hybrid jadi mesinnya nah cuma yang di Jepang sendiri dia memang sudah ada yang tipe hybrid kalau disini kan ada Innova Zenix ya nah di depan sendiri dia sudah pake radar TSS ya jadi dia udah bisa line heating sama untuk sensor adaptif cruise controlnya nah ini ya lampunya dia sudah full LED dari lampu dekat lampu jauh sampai lampu sennya ya kalau fog lamp kayaknya gak perlu sih lampunya juga udah terang ini kita di Toyota Sutomo dan ini untuk palletnya dia pake ukuran yang 17 inch bahannya pake Toyo Proxess temen-temen dia jadi impor dari Jepang nih jadi bagus nih bahannya Toyo Proxess R60 jadi ukurannya ini di 205-55 R17 temen-temen nah ini dia nih untuk profile sampingnya temen-temen kotak banget ya memang dia masih mencerminkan atau siluetnya tuh kayak Foxy sebelum ini dan untuk spionnya dia nempel di pilar jadi gak nempel di pintu pedestal tapi kalau meskipun begitu ya untuk visibilitas saya rasa gak usah diraguin karena kaca-katanya gede jadi ini kaca cenongnya ini gede banget pilar A-nya sampai ke pilar D-nya itu dia bikin floating roof nah sebelum kita masuk ya kita lihat dulu kuncinya nih kuncinya kayak gini dia bisa buat lock, unlock ya dan juga untuk sliding door kiri kanan serta untuk buka bagasinya sekarang kita unlock sebenernya dia bisa pake yang smart keyless entry-nya tinggal masukin tangan dan kebuka dan kalau di unlock juga untuk si spion juga otomatis terbuka nah kayak gini nih wow gelap ya nah ini dia temen-temen walaupun interiornya agak gelap gak apa-apa kita masih bisa ada center nah ini interiornya untuk si Foxy sendiri dia sudah cukup mewah ya disini ada bahan-bahan soft touch ini atasnya juga soft touch dan ini untuk bagian ini plastik tapi nah ini untuk interiornya dia sudah bisa power window ya power window-nya dia sudah auto dia di driver penumpang dan juga untuk spion sudah electric retrack temen-temen nah ini untuk tempat penyimpanan namanya Foxy pasti luas ada cup holder tepat buat naro kanebo mungkin dan di bawahnya masih ada lagi dua layer dia dia ada speaker juga memang dia belum premium sound ya kayak Alphard ya namanya juga baby Alphard nah disini untuk tombol-tombol dia ada untuk headlamp leveling nih bisa sampai 5 level loh dan ada untuk auto high beam serta ionizer dan untuk matikan power sliding door-nya temen-temen dan untuk mejanya dia kayak open cafe gini dia ada untuk tempat cup holder serta AC-nya ini unik banget dia modelnya T-shape kayak gini nih belok kayak J-line nah untuk interiornya nih kita nyalain aja ya soalnya agak gelap di starter ya nah itu ya mesinnya tuh alus temen-temen nih udah kasih lihat tuh ada animasi untuk Toyota Foxy serta untuk speedometer dia sudah cukup bagus ya di tengahnya dia udah ada speedometer digital di kirinya jarum tapi dan di kanannya itu untuk jarum-jarum untuk temperatur dan bensin temen-temen untuk pengaturan tenang aja dia sudah terkontrol di steer semuanya di sebelah sini dia bisa untuk mengatur cruise control udah adaptif dan juga dia sudah ada line keeping assist jadi sudah bisa semi-otonomus lah istilahnya dan untuk pengaturan sebelah kiri ini dia bentuk audio steering switch ini head unitnya dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto meskipun belum yang ini ya belum yang premium sound ataupun yang built-in gitu cuman ini udah cukup oke lah ini kita kecilin dulu dan untuk di MID nya dia bisa setting berbagai macam dia bisa ada driver setting ini kita oke kan dulu oke dan untuk ini ya menu-menunya nih ada fuel consumption terus juga adaptive cruise control TSS nya ini terus juga untuk data real time serta untuk setting dia bisa line departure warning blind spot monitoring dan juga PCS nya bisa nyala juga ini ada untuk sensor parkir dan head unit dan head up display dia sudah tersedia di bagian depan ini kalau dinyalakan dia bisa nampilin untuk speedometer nya teman-teman dan berbagai macam keperluan lainnya ini dynamic radar cruise control dia sudah bisa adaptive maksudnya dan ini untuk vehicle setting pastinya banyak banget settingannya ini untuk speedo nya dia juga bisa di setting teman-teman ada language unit meter dan lain-lain ini semuanya kayak Toyota pada umumnya ya ini dia juga bisa setting for back door for sliding door reparkir rear seat entertainment ya rear seat terus juga dan my setting ini ada dynamic cruise control dia bisa ini ya jaraknya diatur bisa dan juga untuk speeding setting hold nya bisa dan untuk macam-macam lah buat nge-rem nya nge-gas nya dia sudah bisa diatur dan untuk airbag ini dia sudah lengkap ya sampai 7 kalau gak salah di lutut pengemudinya ini kelaksonnya kayak gini ya masih perlu diganti jelek sih dan untuk head unit sendiri ya dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto sorry ya ini agak gelap coba kita buka pintu yang sebelah sananya biar agak terang sedikit kita buka kaca aja deh nah ini head unitnya sendiri dia sudah bisa Apple CarPlay Android Auto tenang aja dan untuk radio video setting dia sudah bisa terintegrasi disini meskipun dia belum ada sistem hybridnya nih kayak Yaris Cross ya iya orang ini mobilnya juga gak hybrid dan di bawah sendiri dia sudah ada AC nih teman-teman dia bisa dual zone enaknya bisa ngatur bahkan triple zone bagian belakang ini bisa diatur teman-teman ini kita nyalain aja tutup dulu ya mas oke nanti kita bakalan ketemu mas Agus juga kok nah ini untuk AC nya dia bisa paling dingin itu di 18 ya nah paling panas ini dia di ntar ini kipasnya gede bener ini dia bisa heater teman-teman tenang aja dia bisa sampai 20 dia sampai 32 kalau gak salah nah ya 32 jadi dia yang nyala itu heater teman-teman nah ini kita setting paling dingin aja nah untuk fitur AC dia juga sudah bisa synchronize ya kiri kanan itu bisa sama suhunya terus juga untuk arah pengaturan itu jelas bisa di setting ya ini untuk kepala kaki kaki aja kaki front divogger kepala dan udah ada rear front and rear divogger disini ini untuk sirkulasinya bisa dalam atau luar dan ini untuk setting AC belakang bisa kita gedein kecilin dari sini sudah digital juga ya jadi ini emang family car banget mobilnya kayak gini dan untuk meja dasbora sendiri ini gelap banget sorry ya ini saya senterin aja pakai handphone kali cukup bentuknya kayak gini dia sudah ini sudah ada tempat penyimpanan di sekitaran sini dan juga untuk penyimpanan sana juga ada cup holder nah untuk kursinya sendiri dia ini ya sudah kulit campuran lah ada yang kulit dan di bagian tengahnya ini fabric jadi halus dan juga gak bikin gerah walaupun dia belum ventilated ini ada armrestnya di kursi pengemudi ataupun penumpangnya juga nah untuk tengahnya ini dia ada konsol untuk wireless charging teman-teman ini bisa dimati nyalain dan bisa diangkat ada tempat penyimpanan lagi dan di bawah nah ini nih ini ada tempat penyimpanan lagi teman-teman dan untuk transmisinya dia sama kayak Innova Zenix ya dia pakai CVT nah kayak gini dia juga bisa manual mode nambah turunnya dari sini walaupun dia belum ada yang namanya ini ya pedal shift nah untuk kamera aja sendiri dia bisa 360 walaupun gambar yang ya gak gitu-gitu bagus banget agak-gak burik tapi gak apa-apa di tengah dia udah electric park brake auto hold eco mode dia bisa setting ininya driver mode-nya dia ada eco dan ini untuk vehicle stability control dan untuk setirnya dia juga sudah lengkap ya tilt dan juga telescopic sudah begitu sudah cukup lengkap untuk mobil Foxy ini oh iya sama satu lagi ada tempat ini nih tempat tambahan dia jadi gak boleh diisi buat cup holder ya ini mungkin buat eh gak boleh ditaruh botol jadi ditaruh ya koin-koin aja kali ya ini ada gambarnya tuh dilarang ini praktis banget untuk Foxy-nya dan di bawahnya lagi dia gak adalah untuk tempat penyimpanan lagi nah untuk sliding door-nya dia sudah elektrik tentunya karena si Foxy ini tergolong kelasnya mewah lah dan untuk kursi belakangnya ini memang fleksibel banget dia bisa diatur ke segala macam arah dan untuk konfigurasinya tenang dia bisa banyak banget teman-teman nah ini ya ini saya bisa mundurin sampai habis ini pengaturannya ada di kanan semua bisa saya mundurin ini karena ada jok belakang jadi kepentok cuma bisa dimundurin sampai pol-pol banget nanti kita coba yang di sebelah kiri nah kursinya sendiri dia tengahnya ya ada meja dan dia bisa lewat orang di tengah dan untuk di belakang dia bisa nampung sekitar tiga orang karena yang tengah dapet headrest dan dapet seatbelt juga nih tuh ini kursinya dia captain seat walaupun belum otoman kayak Innova ataupun Alphard nah ini ya untuk pengaturan di belakang sendiri ini AC-nya di atas dia sudah digital udah bisa atur arah semburan ke bawah juga kepala kaki dan juga untuk bagian belakang dia sudah dapet yang namanya ini ini namanya rear seat entertainment dia sudah besar banget udah 10 inch bisa mirake USB USB-nya dari sebelah kiri ya dan tapi ini gak touchscreen ini kontrolnya dari sini ya dari pencet-pencetan di atas dan dia juga udah dapet ambient light bawaan dari si ini nih rear seat entertainmentnya untuk menambahin privacy di belakang dia sudah tersedia yang namanya nih tirai jadi kalau misalnya merasa kurang privacy sama kaca yang tinted kayak gini masih ada tirai-nya lagi teman-teman nah cuma minusnya si Foxy ini dia gak punya sunroof nih hilang sunroofnya dari generasi sebelumnya nah ya tadi hampir kelewat dia untuk buka tutup power sliding door-nya via tombol di atas kayak gini sama kayak alphard jadi dia selain untuk lampu-lampu dia juga bisa untuk power back door dan power sliding door spion tengahnya dia juga sudah ada i-night auto nah untuk lampunya semuanya ya tenang sudah LED semua nah kalau misalnya kita ke belakang nih ya ke belakang sendiri kita bisa menemukan kursi yang bisa diisi tiga orang walaupun kursinya yang belakang ini tipis teman-teman ini lagi dilipat ya kursinya sendiri dia lumayan tipis dan juga bahannya masih fabric ini headrestnya juga tergolong tipis cuma ya di belakang sudah ada dapat USB port sama untuk cup holder teman-teman cuma ya ini kursinya juga bisa di reclining tenang aja ini mobil gede untuk bukaan power window nya dia cuma bisa sampai setengah gini ya gak bisa sampai full ke bawah tapi gak apa-apa mendingan daripada Hyundai Staria yang digeser kayak tiket loket dia sudah auto up and down ini kalau kita buka dia elektrik dan kalau keluar nutupnya tinggal tarik lagi nah di belakang dia sudah remnya ya sudah cakram tenang aja gak akan dikasih tromol ukuran bahannya tetap sama kok nah di atas ini dia modelnya unik banget ya ini kalau diinget-inget mirip ini nih jet bus tapi ya enggak lah ini tekukannya nih kayak lampu belakang asetra gitu teman-teman dan jadi floating roof ke bagian belakang nah cuma ada satu hal yang unik disini ada railing untuk pintu belakang pintu belakangnya sendiri ini dia gak ditutup kayak si angpart ini ini railingnya gak disembunyiin tapi ada dua tombol ini fungsinya buat buka bagasi belakang teman-teman jadi bisa buka bagasi belakang via tombol dari sini nah ini dia ini dia bagasi belakangnya dan ini dia bentuk belakangnya ini bentuknya sendiri dia kotak banget untuk lampu lednya dia nyambung kiri-kanan dan semua lampu remnya dia udah LED yang masih bohlam tuh ini ya untuk lampu sein sama lampu mundur terus juga ya dia kalau membukanya dari bagian belakang sini dia gak bisa elektrik karena di alphard juga begitu nah kita pencet perlu pakai ini kalau mau buka tutup elektriknya buat buka sih power sliding door teman-teman eh power back door nah dia juga bisa via tombol yang ada di sini nah dia kebuka kayak gini ini untuk bagasinya untuk Foxy ini luas banget dan juga lapang dan juga dia rendah ya dari bawah flat nih jadi gak perlu khawatir untuk fleksibilitas mantap cuma kalau misalnya untuk dilipat dia tinggal tarik aja sih ke depan terus kaki bagian bawahnya ini diangkat teman-teman nih nah ini mas Agus yang lepas ternyata oh gak apa-apa mas tarik dulu aja oke udah udah dilepas headrestnya di taruh sini teman-teman dan baru kita tarik yang tadi nah ini udah gampang ngelipatnya karena udah dibantu pegas dan kalau mau dibuka ini tinggal dia congkel aja nah ini bagian belakangan dia udah gak ada ini ya oh ada nih tempat penyimpanan buat ban serep ban serepnya dia spare tire-nya pake yang temporary teman-teman dan juga ada tempat penyimpanan ya mungkin mau naruh-naruh buat tudung mobil juga bisa karena luas juga dan bagusnya lampu belakang dia sudah LED dan ini untuk tempat donkrak dan untuk sebelah kiri dia juga kebagian USB teman-teman ini untuk seatbelt baris ke-3 nya nah uniknya dia disini gak ada tombol buat power back door-nya jadi kalau mau tutup pencet yang disini lagi ya ini ya kadang dia juga gak ngerespon tapi bisa pake yang kanan-kiri juga nah dia nutup nih untuk lampu belakang dia sudah pake LED lampu plat nomornya serta untuk kameranya ada di bagian bawah ini wipernya yang unik dia mengumpet di bagian spoiler jadi rapih kesannya dan untuk bagian kursi belakang ya ini nih dia bisa di slide sampai mundur banget ke bagian belakang nih coba kita tes ya ini posisi standar dan ini kalau saya mundurin habis ke belakang nah jadi luas banget bisa sampai seperti ini ini berasa bukan kayak lagi di mobil ini berasa kayak lagi di first class pesawat walaupun kursinya dia belum elektrik teman-teman oke kita tutup lagi dan ini untuk spion kirinya lucu dia ada kaca kecil disini buat ngeliat memantau bagian bawah dan juga sudah bisa blind spot monitoring oke mungkin segitu dulu ya kalau misalnya mau review tentang si Toyota Foxy jadi menurut teman-teman gimana nih harganya dia sekitar 590 jutaan ketimbang Innova Xenix menurut teman-teman worth it mana ini sama Innova Xenix teman-teman nah untuk harga lebih baik kita ini ya tanya langsung ke salesnya Mas Agus teman-teman terima kasih ya Zalo reviewnya atau mobil Toyota Foxy yang terbaru ya mobil ini sangat langka banget jadi mobil ini tahun ini baru datang satu itu juga pemesanan dari tahun kemarin ya kebetulan saya langsung dihubungi sama ya Zalo dan langsung kita review karena mobil ini benar-benar ya mungkin goe bilang karena baru datang langsung hilang jadi bagi yang pengen mobil ini segera pesen ya untuk indenannya itu bisa sampai 6 bulanan ya jadi kalau pengen cepat dapat ini jangan segera pesen dan ini ada vaksinnya ada hanya satu tipe ya dan harganya ini di Rp591.700.000 untuk harga di Pekanbaru Riau dan khusus warna putih dia premium color dan harganya lebih tinggi Rp3.000.000 jadi mobil ini dengan mesin terbarunya lebih hirit dan lebih bertenaga dengan tenaga 170 PS dan torsinya 206 Nm jadi mobil ini sangat bertenaga tapi dengan mesin terbaru ini dia lebih hirit daripada mesin generasi sebelumnya karena ini sekarang kodenya MR20A jadi mobil ini memang benar-benar penyempurnaan dari mobil sebelumnya dengan desain yang elegan dan mewah ini membuat kita lebih pede untuk membawa keluarga berkeliling ataupun berwisata jadi benar-benar mantep ya oke bagi yang pengen mobil ini sekirah hubungi Agus Toyota yang ada di Pekanbaru dengan nomor 0852 7441655 saya tunggu pemesanannya terima kasih